Saya bisa bilang bahwa manusia itu selalu memaksa rencana Tuhan Padahal bisa memungkinkan Tuhan tidak pernah merencanakan apapun Dan Tuhan benar-benar tidak pernah menghendaki apapun di jagad raya ini Dan ini Jangan menggunakan mata lagi, tapi menggunakan rasa Dan semenjak Anda bisa menggunakan rasa, Tuhan itu ada tidak ada tidak terlalu penting Bagi orang yang terlalu atau selalu menggunakan rasanya itu Tapi ketika belum di situ, kata ada dan tidak ada Tuhan ada dan tidak ada, Tuhan itu seperti apa Itu masih sangat penting bagi orang yang masih memakai keterbatasan di dalam dirinya sendiri Nah ini soal peradaban di bumi sendiri ya Peradaban manusia gitu Kalau Mas Tunjung secara beribad itu sebenarnya percaya enggak sih sama sambil minum? Boleh? Mas Tunjung percaya sama alien bahwa alien itu ada dan suatu ketika akan ada seluruh momentum Di mana manusia bisa berkolaborasi dengan alien untuk membangun sebuah peranggapan itu Jadi kita ini terkecoh status ada dan tidak ada gitu ya Dan itu hanya kita kompensasi dengan namanya kepercayaan Ya percaya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu Terlepas nanti percaya tidak percaya silahkan ya Karena kita juga belum mengeksplorasi dan belum membuktikan lebih dalam Terus sama saya sendiri gitu Tapi kan kita bisa berbeda untuk memiliki gagasan atas penemuan yang kita temukan ya Di dalam pengalaman kita Jadi saya Saya tidak akan pernah berbicara berlebihan tentang sesuatu yang belum melintasi pengalaman saya Selama sesuatu itu belum terlintas dan menggenangi pengalaman saya Ya saya tetap menghormati kepercayaan orang Tapi saya memilih cara untuk bagaimana menjelaskan soal alien Ya kata alien itu digambarkan adalah Sesuatu yang ada di langit dan itu turun Atau yang menceritakan tentang kehidupan di planet lain di luar bumi Atau di galaksi lain Yang berkaitan dengan antariksa Oke Bisa saja Karena mungkin kita terkontaminasi dengan pemahaman new age Pemahaman tentang film-film marvel dan lain sebagainya Silahkan Anda menggunakan itu Itu sebagaimana seperti kisah Mahabharata di India Yang menceritakan tentang pemahaman kehidupan sebelumnya Untuk men-tracking situasi kehidupan sebelumnya Itu kita butuh namanya cerita Bhagavat kita Menceritakan tentang ini Kita ingin mendeteksi apakah ada kehidupan yang jauh di sana Bahkan 50 juta tahun yang lalu Dimana sebenarnya kita terlibat secara atom Tapi kita tidak bisa membuat konsepnya Maka kita bikinkan cerita Mahabharata Memungkinkan Karena itu cara-cara para pitara untuk Mengkodifikasi atau mendeteksi cerita Dimana Di dalam rentan waktu ini ada kehidupan sebelum kita Yang jauh gitu ya Dan ini sama seperti mekanisme alien Anunnaki Apapun ya Anda menyebutnya itu Itu hanya semacam jenis cerita baru saja Yang kemudian dikreasi oleh manusia Yang sangat luar biasa imajinasi manusia Tapi hari ini daripada saya itu bicara tentang Malaikat, Dewa, Dewi, Alien, dan Mahabharata Human, Being Menjadi manusia adalah kesempurnaan Semua hasil karya di Jagera ini adalah manusia Karena manusia adalah pencipta Tapi hari ini semenjak kita tidak diajak Untuk benar-benar menjadi manusia Kita terlalu memuja Dewa, Dewi Dan itu sistem keyakinan Seakan-akan Malaikat lebih baik Dewa lebih baik Dan mohon maaf, Alien lebih baik Karena Adam dan Hawa konon diturunkan dari sana Itu juga Alien Nah ini adalah Sebuah Ritus-ritus kesucian Ritus-ritus yang didasarkan kepada Orientasi kekudusan Yang digunakan untuk mengunci Bahwa seakan-akan menjadi manusia itu Tidak berdaya dan lemah Di dalam kehidupan ini Tapi daripada Dewa Dewi yang terlihat Kita harus melihat Apa yang diciptakan manusia hari ini Itu sungguh melampaui semuanya Bahkan Dewa Dewi berada di dalam Lintasan imajinasi manusia Termasuk Alien Bisa jadi itu ciptaan manusia semua Karena manusia memiliki imajinasi Imajinasi adalah salah satu bentuk lain dari Kreasi Atau cipta di dalam diri manusia Hari ini saya bisa menjadi penulis handal Karena saya bisa memberikan imajinasi saya Nah itu para yogin, pitara Atau para penulis agung pada masanya Berusaha untuk menjelaskan Tentang siklus alam Sistem alam Dengan cerita-cerita seperti itu Seperti Thanos Tidak masalah Selama itu membuat manusia itu sadar Dia harus bangkit dan berevolusi Dan tanggung jawab secara kemanusiaan Untuk Memayu Hayuning Bawono Atau menjaga Diri dan planet yang hari kita uni Dan memfasilitasi kita Kita perlu eksplorasi Jangan berlebihan untuk eksploitasi Nah orang dulu itu eksplorasi Menjelajahi Bukan eksploitasi Eksploitasi itu Terlalu menggunakan sesuatu secara berlebihan Nah kita tanya Untuk apa Anda mengumpulkan sesuatu berlebihan itu Ketika Anda tidak tenggelam Untuk mengalami apa yang Anda kumpulkan secara penuh Itu malah pentaga bagi kita Dan bagi saya Kembali ke alien Contoh misalkan kayak di Jawa Di Gunung Padang itu Jadi saya Ini pemikiran saya Karena saya melintasi pengalaman saya sendiri Saya tidak menyalahkan Ada orang yang Mau bercerita soal alien atau apa Itu sangat bagus sekali Mungkin pemuda lebih seneng itu daripada mahabarata Dan kita harus tahu ini adalah evolusi Yang konvensional itu harus menyatui Jadi yang kuno harus menyatu dengan yang kini Itu bagi saya oke Dan tidak masalah ya Asalkan kesadarannya itu tertunjang untuk naik Gara-gara itu ke trigger gitu ya Misalnya di Gunung Padang Itu adalah Ada satu tempat di atas itu Untuk melihat siklus perbintangan Nah ketika itu kita bisa meneliti Siklus perbintangan Dengan namanya Kujang Dengan namanya apa Dan kita tenggelam Dengan Proses kebatinan di dalam diri kita Ya kita kan melebur Karena kita ini juga langit dan bumi Pada masanya Kita bumi sebagai fisik Langit sebagai non-fisik Bapak Akasa Ibu Pertiwi itu Nah ketika kita melebur disitu Pengalaman subtil terkecil dalam diri kita itu Bisa menembus Keantariksa Maka leluhur kita disebut Bangsa keturunan matahari atau cahaya Bahkan melampaui dari itu Karena dia bisa menembus Seluruh galaksi Bahkan hari ini ketika Anda Konsenter latih Anda bisa merasakan Mars itu Benar-benar ada apa tidak Bagaimana siklusnya disana Karena sebagian kecil siklusnya Sudah ada di dalam diri kita Maka ada namanya Ngilmu, Ton, Primbon, Feng Shui, Pace Macem-macem Karena kita melihat siklus planet Di dalam diri kita sendiri Dan itu terkoneksi Di dalam Jakarta Raya ini Peradaban Gunung Padang itu Duluan mana sih sama ada Kira-kira Ada yang persepsikan banyak orang Atau kalau memang Itu persepsi yang kurang tepat Berangkali bisa diluluskan Oke Jadi Jikapun saya akan menjelaskan Ini hanya perbandingan Atau komparasi Bukan berarti kita lebih baik Dan lebih unggul gitu ya Tapi saya mengkomparasi bahwa Gunung Padang itu memang Sangat tua Berdasarkan penelitian karbon Itu juga diungkapkan oleh peneliti Tapi lintasan pengalaman saya Mendeteksi Itu adalah punden berunda Yang hari ini tertua Dulu statusnya Se-Asia Tenggara Sekarang menjadi Hampir sedunia Untuk saat ini Bukan berarti saya membanggakan Itu ada di situ Tapi Itu mengkompensasi Adanya bangsa Atlantis Bahkan Lemuria Mungkin dijemahkan sebagai Homo erectus Homo Sebelum sapien Oleh sains itu Tapi kita melihat bahwa Kalau Anda nanti Berada di Ranoraraku Yang ada di pulau Pascah Uncension Island itu Anda melihat ada Beberapa bentuk-bentuk Corak patung dan batu Yang mirip Yang ditemukan oleh Ya yang menamai pulau itu Pascah Karena itu ditemukan Di bulan Pascah Atau di hari Pascah Jadi Itu lebih tua Untuk Gunung Padang Itu secara karbon Dan Getaran energi yang saya rasakan Nah getaran energi Yang saya rasakan ini Saya tidak mau Terlalu subjektif Silahkan nanti Diperbandingkan oleh Pengalaman yang lain Dan tingkat Penelitian yang sampai Ke Ditek itu Tapi bagi saya Sangat tua Paling deteksinya Bisa kita rasakan Getarannya itu Empat puluh ribu Tahun yang lalu Ya kalau di komparasi Dengan naskah Adam Hawa Ya Jauh lah Bahkan bisa jutaan Ketika bumi ini Usianya Tiga belas koma Lima ya Milyar tahun Makanya yang saya sebut Jawa itu adalah Siklus energi Yang sudah berada Sebelum penciptaan itu Terjadi Itulah Makanya kita disebut Keturunan Jawata Keturunan bangsa Antaladwipa Ya mungkin Siklus atlantis Dan real bukti-buktinya Sudah mulai muncul Jadi peradaban di Asia Pasifik Ini sudah sangat Jauh Jauh Lebih kuno Daripada Transnasional yang kesini Tapi saya tidak mau Terlalu Ego bahwa itu Lebih baik ya Jadi juga akhirnya Banyak sekte-sekte Yang terlalu pecinta Leluhur ini Berbahaya juga Karena dia fanatik Leluhur kita itu Memiliki kemampuan Namanya Legowo Ngelenggono Selama itu Masih bisa kita Tampung Dan selaras Dengan apa yang kita Temukan Dalam perspektif Kesadaran Dan pencapaian Keluhuran Tidak melanggar Toleransi Gotong-royong Dan Keharmonisan Kita terima itu Yang kita Mulai Transendensikan Atau kita Lenyapan itu Kikis itu adalah Ya kesinisan itu Kebencian itu Dan ego itu Nah kalau jadi Penganut leluhur Misalnya saya pakai Saruk pakai ini Saya disebut orang yang Paling Jawa sentris Ya saya tidak mau Kebetulan ini relevan Dan masih berfungsi Saya pakai Budaya itu Budaya itu kan Berkembang Seiring kesadaran Dan kecerdasan Manusia yang berevolusi Bertransformasi juga Jadi jangan sampai Saklek Hanya mengikuti Atribut yang paling Bagus Enggak ini Relevannya apa Masih efisien Atau tidak Migunannya apa Enggak di akhir Akhir saat ini Kalau masih migunannya Ya dipakai Kalau tidak Tinggalkan Jangan konyol itu Yang paling bagus Situasinya berubah Kalau sarung masyum Ya masih efisien Karena ini juga Wujud doa ya Ini yantra Ini salah satu Yantra Salah satu mandala kecil Yang dibikin disini Karena wujud doa itu Bisa digambar Karena ini juga menampung Sirkulasi energi Atau menjadi medan energi Untuk mengalir Dengan gambar-gambar Seperti itu Termasuk udeng Itu berarti masih relevan Bukan berarti Paling ngetrend Paling bagus Oh ini jadul Ini enggak Yang saya lihat adalah Guna Manusia itu harus melihat manfaat Jangan baik dan buruk Manfaat enggak Guna enggak Migunani enggak Efisien Relevan Dipakai enggak Untuk hari ini Kalau masih oke Pakai budaya itu Kalau tidak Tinggalkan Kita tidak boleh fanatis juga Terhadap itu Kan banyak Pertengaran Karena beda Tuhan Ada yang Tuhan yang lagi Dan lain sebagainya Nah Kemudian muncul pertanyaan Apakah alam semesta itu Sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri Jadi Ada teman-teman yang tanya Apakah alam semesta itu Sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri Tapi kemudian ada yang bantah Yang enggak bisa Alam semesta itu Menciptakan ya Tuhan Itu gimana Mas Dalam perspektif Mas Gudul Saya bisa bilang bahwa Manusia itu Selalu memaksa Rencana Tuhan Padahal bisa memungkinkan Tuhan enggak pernah Merencanakan apapun Dan Tuhan benar-benar Tidak pernah Mengendaki apapun Di jagad raya ini Dan ini Enggak pernah Merencanakan Mengendaki apapun Iya Di dunia ini Itu kan probabilitas Tuhan itu Hanya salah satu Untuk membuat manusia itu Selalu melihat ke atas Berarti itu kan Ciptaan manusia sendiri Memungkinkan Karena dengan Melihat ke atas itu Maunya apa Itu ada Personifikasi Atau Sebuah Gagasan Yang harus kita lihat Ke atas itu adalah Kebebasan Karena langit itu Tanpa batas Dan skup Di depan dan dikeliling kita Itu terbatas Maka kita akan Terdindingi oleh Apa yang kita lihat Dan berjarak Tapi kalau malam hari Anda melihat langit Anda menjadi bebas Nah asumsi itu Sekarang dipakai Bahwa Tuhan itu Berada di atas Tapi Kelama-kelamaan Juga melelahkan juga Karena Di jagad raya itu Sesuatu adalah Tidak dalam pengelihatan Tapi di dalam pengalaman Atau rosol Nah maka Ketika Anda Sudah melihat ke atas Dan menemukan kebebasan Anda tidak melekat Kepada sarana Prasaranator Pepa eser rupan Di sekeliling Anda Sekarang Anda Mulai terpejam Jangan menggunakan mata lagi Tapi menggunakan rasa Dan semenjak Anda Bisa menggunakan rasa Tuhan itu ada Tidak ada Tidak terlalu penting Bagi orang yang terlalu Atau selalu Menggunakan Rasanya itu Tapi ketika Belum disitu Kata ada dan tiada Tuhan ada dan tiada Tuhan itu seperti apa Itu masih sangat penting Bagi orang yang masih Memakai keterbatasan Di dalam dirinya sendiri Kesadarannya segitu Ya dia masih butuh Tuhan yang dibatasi Oleh kesadarannya dia itu Jadi Tuhan itu Pengkompensasi Atas harapan Hidup Tapi manusia Hanya meletakkan diri Kepada harapan Tidak Proses kehidupan itu sendiri Jadi Ureb itu Kudu Ureb itu Artinya ya Ureb Kamu ketenali dulu Ureb Nah kalau kamu tidak Mengamati proses Ureb Yang tidak akan Ureb Jadi Kalau kamu tidak Alive Kamu tidak akan Mengalami life Kalau tidak alive Tidak akan mengalami life Nah saat ini Tuhan itu ada dan tidak Yomboh Tan keno Kini loh Kino yo Apa Itu selalu dipakai Ulur-ulur kita Jangan sekali Membatasi Tuhan Termasuk Kata tan keno itu Juga menjadi Pembatas Maka setidaknya Jangan sering-sering Dibahas soal ketuhan itu Bisa ngeri mas Gara-gara soal ketuhanan Orang itu bisa Bacok-membacok Karena itu Orang yang sedang Kalap Orang yang sedang Mengalami Histria mental tertentu Dari kata Tuhan Bisa menjadi hantu Hantu menjadi Tuhan Dan terus sebaliknya Akan menjadi perdebatan Yang tidak pernah selesai Maka saya rasa Dimanapun ada Berada Membahas Tuhan itu Tidak ada Habisnya Dan membahayakan Untuk Populasi persatuan Umat manusia Di Jakarta ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih